Di Walu Yomlingi akan dilakukan pencanangan pemberian vaksin COVID-19 untuk 10 pejabat tafik dulu. Ini terdiri dari Bapak Wakil Bupati, kemudian dari Vorkom Pindah, pimpinan DPRD, dan tokoh pemuda. Ditetapkan 10 ini, kemudian yang pertama periodenya dilanjutkan oleh NAKES. Di RSUD Mudi Walu Yomlingi ada terdata 588 NAKES dan ini harus selesai pada bulan Januari. Selanjutnya tahap berikutnya sampai ada beberapa tahap, yang kedua baru TNI, Polri, dan pejabat tafik lainnya. Nah ini semuanya akan mendapatkan tahapan-tahapan masing-masing dan harus sabar menunggu. Ini selesai sampai tahun 2021 akhir. Jumlah vaksin tahap pertama yang kita dapatkan itu sebanyak 3.000 dosis. Setelah itu nanti akan diberikan kepada, sebenarnya total sasaran NAKES kita ada 3.254. Nah tapi yang sudah diverifikasi di awal 2.838. Itu diverifikasi awal, tetapi verifikasi itu terus kita ikuti karena itu langsung dari Big Air ya, itu langsung. Jadi nanti verifikasi itu selalu bertambah. Dan Alhamdulillah semua sasaran yang sudah mempunyai etiket ini, langsung kita putun ke masing-masing sarana kesehatan. Terima kasih COVID-19 di Kabupaten Bitar, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!